Ini kasus yang ke-9, jadi kita lanjut ke kasus yang ke-10 ya. Nah, kali ini adalah karyawati atau karyawan pegawai tetap. Dia menikah tetapi suaminya pengangguran. Nah, bagaimana untuk perhitungan PPH21? Jadi gini, Agustina Indri adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak. Bekerja pada PT Mabue dengan gaji Rp10 juta sebulan. Agustina membayar yuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan sebesar Rp50 ribu per bulan. Dan berdasarkan surat keterangan dari Pemda setempat, Agustina Indri berdomisili dan diserahkan kepada pemberi kerja bahwa suaminya tidak punya penghasilan apapun. Nah, jadi pada bulan Juli. Nah, oke. Jadi dia bekerja juga pada bulan Juli ini. Jadi bukan sejak dari Januari ya, sejak Juli. Selain menerima pembayaran gaji, menerima pembayaran lembur Rp2 juta. Jadi bagaimana perhitungannya? Nah, jadi kita harus tahu kalau karyawati ternyata dia menikah dan suaminya pengangguran, maka PTKP-nya dapat ditambahkan ya. PTKP-nya boleh untuk ditambahkan. Nah, jadi di sini kalau saya masuk di Excel, berarti kita ke kasus yang ke-10. Nah, berarti di sini gaji bulanannya Rp10 juta ditambah overtime Rp2 juta atau lembur. Nah, berarti totalnya Rp12 juta. Euron pensiun dibayarkan sendiri Rp50 ribu dan biaya jabatan Rp500 ribu. Ya, Rp500 ribu. Berarti total pengurangannya Rp550 ribu. Nah, di sini berarti penghasilan neto sebulan, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurangan. Rp11 juta rp50 ribu. Nah, penghasilan neto setahun adalah Rp68 juta 700. Itu didapat dengan mengkalikan 6 bulan ya, karena dari bulan Juli, jadi bukan Januari. Nah, ini dia Rp68 juta 700. Kemudian PTKP sendiri Rp54 juta ditambah dengan PTKP suami karena menganggur. Nah, ini dia ya. Nah, jadi suami menganggur bisa ditambahkan Rp4 juta 500. Berarti total PTKP Rp58 juta 500. Nah, berarti penghasilan kena pajak setahun itu sama dengan total penghasilan neto setahun dikurangi dengan total PTKP. Berarti sama dengan Rp10 juta 200. Ya, pembulatannya tidak ada. Nah, di sini kita lihat, berarti tarif PPH langsung dikali. Berarti sama dengan Rp510 ribu ya, 5% dikali Rp10 juta 200 ribu. Nah, berarti per tahunnya adalah Rp510 ribu, berarti per bulannya dibagi dengan 6. Ya, dari bulan Juli sampai Desember, 6 bulan. Berarti Rp85 ribu. Jadi gaji yang dibayarkan adalah Rp11.865 ribu. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam ekuret ya. Nah, kita masuk ke dalam ekuret namanya Agustina Indri. Dia sudah kawin, kemudian tapi belum memiliki anak dan suaminya pengangguran. Oke, berarti di sini kita klik di perusahaan dan karyawan. Nah, berarti ini ibu ya, ibu Agustina Indri. Nah, tanggalnya adalah 01.07.2020 ya, sejak bulan Juli, ya tanggal masuk. Nah, berarti di sini pajak penghasilan kita buat nomor NPWP-nya, pegawai tetap. Nah, di sini kita isi menjadi kawin tidak ada tanggungan. Ya, kawin tidak ada tanggungan anak, maksudnya seperti itu. Nah, karena memang dia belum ada anaknya. Nah, kalau ada anak, boleh ya, masuk lagi untuk PTKP anak. Nah, oke, berarti dimulai perhitungan PPH bulan Juli. Dan sebelumnya itu tidak ada informasi bahwa ada penghasilan dan PPH sebelumnya. Oke, maka di sini kita langsung, kita cek dulu. Oke, sudah. Dan kita langsung simpan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam proses perhitungannya ya, perhitungan gaji secara otomatis oleh ekuret. Nah, berarti di sini di bulan Juli, kemudian tanggal misalnya 31.07.2020, nah, tanggal 10.08.2020 ya, untuk jatuh tempo ya. Nah, kira-kira seperti itu. BMYD Gaji Jakarta. Kemudian, kita ambil ya. Nah, ambil untuk nama yang tadi. Nama Agustina Indri. Ya, nama Agustina Indri. Oke, nama Agustina Indri. Saya klik lanjut. Benar, di sini. Oke. Nah, sekarang saya akan masukkan perhitungan dari Excel yang tadi yang saya lakukan secara manual ke dalam ekuret. Jadi, gaji sebulan, di sini saya buat 10 juta. Kemudian, overtime-nya 2 juta. Nah, berarti lembur di sini ya, 2 juta. Kemudian, saya masukkan lagi yuran pensiun yang dibayar sendiri ya, 50 juta. Eh, sorry, 50 ribu ya. Nah, hasilnya PPH 21 per bulan adalah 85 ribu. Ya, tepat ya, 85 ribu rupiah. Nah, ini dia. Berarti gaji yang dibayarkan adalah 11.856 ribu. Nah, ini dia. Jadi, gaji yang dibayarkan 11.856 ribu. Didapat dari ini. Nah, jadi, didapat dari penghasilan brutal. Kemudian, dikurangi dengan yuran pensiun dan PPH 21-nya ya, yang ada variabelnya di sini. Oke, dengan demikian sudah tepat. Maka, kita bisa klik lanjut untuk print gajinya. Ya, slip gaji. Setelah itu, di sini juga kita bisa menghasilkan bukti potong dari Agustina Indri-nya. Nah, bukti potong dari Agustina Indri. Nah, ini dia ya. Berdasarkan abjad, jadi dia muncul pertama. Jadi, ini tinggal di print saja ya. Tinggal langsung di print bukti potong dari Agustina Indri dan yang lain. Ini sudah kita input dari kasus 1, 2 sampai 10. Nah, ini bukti-bukti potongnya semua. Jadi, kalau Anda ikuti kasusnya dari kasus 1, maka ini semua ya, bukti-bukti potongnya. Jadi, nanti saat pembayaran, tinggal bayarnya dari sini ya, seperti biasa. Di kasus sebelumnya kita sudah bahas. Nah, pembayaran dari pembayaran, kemudian kita pilih misalnya mandiri atau apa. Lalu, kita tinggal masukkan tanggal bayarnya. Ya, tanggal bayarnya misalnya di bulan, kalau dulu bulan Juli, berarti di bulan Agustus kita bayar ya. Misalnya 10.08.2020, kalau untuk masa Juli. Nah, di sini kita tinggal ambil dari pencetatan gaji saja untuk kita mau membayarkan yang mana. Nah, seperti itu ya. Ini sudah dijelaskan sebelumnya di kasus. Kasus sebelumnya, jadi saya tidak perlu jelaskan cara pembayaran di sini, karena praktis ini gampang. Jadi, misalnya mau bayar pajak penghasilan ya, silakan langsung. Nah, di sini ada nomor KAP, KJS, LTPN, dan lain-lain. Begitu juga kalau kita mau membayar gaji yang bersangkutan juga bisa dari sini. Ya, oke, jadi sudah cukup jelas bagaimana kita lihat di sini ekurat dapat menghasilkan perhitungan yang tepat dan akurat sesuai dengan perhitungan manual yang benar dari Excel ya. Dan juga mendukung peraturan perpajakan yang terbaru ya untuk PPH21 ini.